Daun salam, si bumbu masakan yang menyimpan segudang manfaat. Daun salam mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Daun yang beraroma harum ini sering digunakan sebagai bumbu masakan untuk menambah cita rasa dan gurih. Namun, tahukah Anda bahwa daun salam juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan? Daun salam merupakan daun dari pohon salam yang bernama latin Sisygium polyantum. Pohon salam dapat tumbuh hingga 30 meter dan hidup secara liar di hutan. Di Indonesia, daun salam juga dikenal dengan berbagai nama seperti ubar serai, manting, atau meselengan. Daun salam mengandung berbagai nutrisi yang dibutuhkan tubuh seperti vitamin A, B6, C, serat, kalsium, zat besi, magnesium, dan zinc. Selain itu, daun salam juga kaya akan antioksidan, seperti flavonoid, tanin, dan polifenol. Berbagai nutrisi dan antioksidan inilah yang membuat daun salam memiliki manfaat yang luar biasa untuk kesehatan. Berikut ini adalah beberapa manfaat daun salam yang perlu Anda ketahui. 1. Meningkatkan kekebalan tubuh daun salam dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Hal ini karena daun salam mengandung vitamin A, B6, C, dan zinc yang berperan dalam menjaga sistem imun. Dengan kekebalan tubuh yang baik, Anda dapat terhindar dari berbagai penyakit infeksi. 2. Menurunkan tekanan darah dan kolesterol daun salam juga bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah dan kolesterol. Daun salam mengandung flavonoid yang dapat melebarkan pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah. Selain itu, daun salam juga mengandung kersetin yang dapat mengurangi kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan kolesterol baik, HDL. 3. Menjaga kadar gula darah daun salam juga dapat membantu mengontrol kadar gula darah, terutama pada penderita diabetes. Daun salam mengandung polifenol yang dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan resistensi insulin. Insulin adalah hormon yang berfungsi untuk mengatur metabolisme gula darah. 4. Mencegah batu ginjal Daun salam juga dapat mencegah terbentuknya batu ginjal. Daun salam dapat mengurangi jumlah uris di dalam tubuh. Uris adalah enzim yang dapat memicu pembentukan batu ginjal jika berlebihan. Daun salam juga dapat berfungsi sebagai diuretik, yaitu zat yang dapat meningkatkan produksi urin dan membantu mengeluarkan batu ginjal. 5. Mencegah serangan jantung Daun salam juga dapat mencegah serangan jantung dan penyakit kardiofaskuler lainnya. Daun salam dapat menurunkan faktor risiko penyakit jantung, seperti gula darah tinggi, kolesterol tinggi, dan tekanan darah tinggi. Daun salam juga mengandung antioksidan yang dapat melindungi jantung dari kerusakan oksidatif. 6. Mengatasi sakit perut Daun salam juga dapat mengatasi sakit perut dan masalah pencernaan lainnya. Daun salam mengandung serat yang dapat membantu pencernaan dan mencegah sembelit. Daun salam juga dapat meredakan perut kembung, mah, dan ulu hati. Anda dapat meminum air rebusan daun salam untuk meredakan sakit perut. Cara mengolah daun salam Daun salam dapat dikonsumsi dengan berbagai cara, seperti sebagai bumbu masakan, teh herbal, atau salep. Berikut ini adalah beberapa cara mengolah daun salam, bumbu masakan. Anda dapat menambahkan daun salam ke dalam masakan Anda, seperti sup, sayur, daging, atau nasi. Daun salam akan memberikan aroma dan rasa yang lezat dan gurih. Anda dapat menggunakan daun salam segar atau kering. Teh herbal Anda dapat membuat teh herbal dari daun salam dengan merebus beberapa lembar daun salam dalam air mendidih selama 10-15 menit. Anda dapat menambahkan madu, gula, atau jeruk nipis sesuai selera. Minumlah teh daun salam secara rutin untuk mendapatkan manfaatnya. Salep Anda dapat membuat salep dari daun salam dengan menghaluskan beberapa lembar daun salam segar dan mencampurnya dengan minyak kelapa atau minyak zaitun. Salep daun salam dapat digunakan untuk mengobati luka, rematik, atau gigitan serangga. Oleskan salep daun salam pada area yang terkena dan biarkan selama beberapa menit. Daun salam, si bumbu masakan yang menyimpan segudang manfaat, kini semakin mudah ditemukan dan diolah. Jangan ragu untuk memanfaatkan daun salam sebagai obat alami untuk menjaga kesehatan Anda. Namun, ingatlah untuk selalu berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakan daun salam sebagai pengobatan, terutama jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang mengonsumsi obat-obatan. Terima kasih telah menonton!